Viral di media sosial, video menunjukkan truk krein yang terjungkir karena tidak kuat mengangkut potongan pohon. Dengan itu, petugas kepolisian sektor Turen Aibtu Satrio menjelaskan bahwa tidak ada korban dalam peristiwa yang terjadi di Jalan Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 siang tersebut. Dikutip dari tribunews.com, Satrio menjelaskan bahwa pemaprasan pohon itu sudah dilaksanakan dalam beberapa pekan. Yang melanjutkan, untuk memudahkan pemotongan, maka mobil krein pun dikerahkan oleh petugas. Dijelaskan bahwa tak ada korban manusia, dan untuk kerugian sementara hanyalah kerusakan mobil saja. Diketahui sebelumnya, video yang viral itu diunggah di sejumlah akun media sosial pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Dalam video itu, tampak lokasi pohon yang dipotong berada di pinggiri jalan raya. Ada pun di bawah pohon berderet sejumlah kios seperti warung. Warga yang berada di dalam kios itu pun berhamburan keluar setelah krein tersebut terjungkir. Sementara di video lain yang tersebar, tampak operator krein tersebut selamat dan tidak menderita luka sama sekali. Dalam video tersebut, tampak operator tersenyum saat dibantu keluar dari krein yang terjungkal. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!